Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel hidden service oke untuk kali ini saya mendapatkan perbaikan apa ini namanya alat cukur guys ini dari tukang cukur katanya selalu diperbaiki dan disini merknya adalah KMAI ya KMAI 1031 ya dengan kendala yaitu pada saat dinyalakan ini di geser disini hanya 0 0 ya kadang bisa kadang gak bisa ya dan kadang kalau udah 0 0 tidak mau jalan ininya ya setelah di on ya tidak mau jalan dan di charger tidak masuk ya hanya 0 0 terus nyampe beberapa jam ya tidak menambah hanya 0 0 disini ada yang error ya oke langsung saja kita buka skrupnya ya kita akan cek dalamannya ya dan ini tukang cukurnya kasihan ya tidak memakai maksimal ya dan mungkin lagi nyukur kalau baru setengah kan kasihan mati jadi botak ya wuh banyak rambutnya guys banyak rambut apa ini oke sudah dibuka dan disini kita cek komponennya ya seperti ini disini ada lampu LED nya ini ada logo gambar charger ini gak tuh logo apa ini disini ada IC dan ada dioda ada dioda ada dioda designer disini ada resistor kapasitor ini ada IC apa ini gak tahu saya oke seperti ini ya kita akan cek bersihkan dahulu kita cek bersihkan bisa menggunakan kuas-kuas ya soalnya banyak rambut-rambutnya guys ini harus masuk disini 5V ya 1A ya ini bukan listrik tapi 5V ya ada adapternya juga kita cek bersihkan dulu sepertinya ada komponen yang mencurigakan ya disini mungkin ada resistor ini kayaknya ini resistor nih kita coba zoom nah ini ya ini ada resistor R200 disini yang sudah kosong ya ada 2 nih kalau ini kan R100 yang ini adalah R200 nih ya sudah cebol ya pantasan kadang nyala kadang gak ini nah ini kelihatan ya R200 sudah hitam di angka 2 nya ya sudah bulat-bulat hitam maka kita akan ganti ya oke saya akan mencari super part dahulu ya oke sudah menemukan super part nya ya ini sudah saya belikan super part nya ini kecil banget nih apa ini kita akan cek di tangan ya kita akan zoom nah ini ya R200 ya kelihatan ya kecil banget ternyata oke kita akan ganti ini resistornya yang sudah jebol nih jebolannya ya kita olesi dengan vlog dahulu ini batunya belum saya copot ya harus hati-hati jangan sampai kongselet harusnya dicopot baterai nya guys tapi saya mencari tantangan tersendiri kita akan coba lepas ya oke sudah lepas oke tinggal satu lagi ya oke sudah lepas ini ya nah ini bekasnya ya ngumpet nah ini juga oke ini yang barunya ya ini yang barunya cuma dia lebih pendek ya nah ini kurang panjang dikit gak apa-apa lah ya yang penting nilai nya sama ya itu adalah R200 atau 0,2 ya iya untuk pemasangan resistor ini bisa bolak-balik ya kira-kira seperti ini ya kita akan coba solder ya oke gepas tengah oke lah ya kita siapkan soldernya dan kita pegang menggunakan pinset oke sudah terkunci tinggal sebelah oke ya oke tinggal satu lagi ini bolak-balik bebas oke tinggal sebelah oke ya tinggal dibersihkan oke kita bersihkan dulu bisa menggunakan container atau bensin atau pertalat juga bisa ya oke dan ini ini adalah yang bekasnya seperti ini ya seperti ini ya ini sudah bagus ini sudah diganti R200 ya sesuai tipenya oke kita akan coba tes nyalakan ya oke kita akan coba tes nyalakan ya disini sudah bisa menyala kita akan coba tes lagi mantap nih mantap jiwa mempesona ya oke kita nyalakan kita akan nanti coba charging ya karena disini adalah jalur charger ya V minus berarti strum masuk 5V minus ya ini jalurnya kesini ya dan ini menjadikan ke suite ya ini ke suite yang sebelah sini ya lalu dihubungkan lagi ke SW2 ini SW1 disambung ke SW2 ya ini SW2 ini SW1 ini kontak suite dan hubungan ini adalah ke suite teras nyambung ini sama saja terhubung ke resistor ini ya oke kita akan rakit oke sekarang tinggal pemasangannya oke sudah terang nih ya penggantiannya ini R200 ya mantap nyarinya langka ini sebewatnya bisa beli di online ya mantap 82% 82% ya oke kita tutup dan kita baut ya dan nanti nanti akan dicoba charger ya oke mantap ini ini juga sudah celek ini kontaknya harus ganti nanti ya oke kita akan coba charger ya apakah sekarang sudah masuk oke warna merah ini 82% coba kita tunggu nanti 5 menit nambah berapa persen ya kita coba tunggu dulu kita skip dulu oke sudah sekitar 5 menitan ya disini sudah menambah 7 ya jadi 87% ya dan tadi adalah 82% sudah menambah sekitar 5 ya oke demikian tutorial perbaikannya untuk sekimai ya sekimai 1031 ya terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih